Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumaha barudak darabang sadayana Oke kembali lagi bersama saya Kang Danu Kang sekarang mau sharing-sharing tentang apa nih? Jadi sekarang kita mau sharing-sharing tentang sebuah alat yang biasa digunakan buat teman-teman yang ingin connect internet menggunakan wifi tetapi kalau misalkan PC gitu ya komputer itu kan tidak ada wifi nya alat apa saja Kang yang bisa dipakai nah ini salah satunya adalah namanya apa ini? kita coba bongkar dulu namanya USB WiFi alatnya seperti apa Kang? alatnya seperti ini teman-teman jadi buat kalian yang ingin connect wifi dari PC gitu ya bisa teman-teman beli alatnya seperti ini nah ini mereknya TP-Link TP-Link dengan tipenya apa TL-WN722N kecepatannya sudah 150 Mbps alatnya kayak gini jadi nanti tinggal dicolok saja kesini nih gitu ya oke kita cek dulu dalamnya ada apa saja gitu ya nah disini dalamnya kita cek dulu jadi buat teman-teman yang ingin connect wifi dari komputer atau dari PC gitu ya kalau di laptop kan pasti sudah ada wifi nya gitu ya tinggal connect saja ke wifi nya nah kalau untuk PC gimana tau? untuk komputer gimana? nah untuk komputer teman-teman bisa beli alatnya namanya USB WiFi jadi USB WiFi atau USB adapter ini fungsinya adalah sebagai alat atau juga perantara ketika teman-teman ingin connect wifi dari PC atau dari komputer ke wifi seperti itu nah ini caranya tinggal teman-teman cabut nah ini portnya port USB teman-teman tinggal colok saja ke sini gitu ya ke port USB gitu colok seperti ini nanti disini juga ada CD driver nya jadi CD driver ini nanti harus di install teman-teman mana ya CD driver nya harusnya disini ada CD driver tapi gak ada ya biasanya kalau untuk driver itu untuk Windows 10 biasanya otomatis kalau Windows nya update itu otomatis langsung ke detect gitu ya tapi kalau misalkan tidak ada teman-teman bisa connect ke bisa download dari website nya dari tp.link.com nanti tinggal search aja USB WiFi USB adapter dengan tipe yang teman-teman beli misalkan kalau ini tipenya tp.link tlwn722n nanti otomatis langsung keluar langsung download sesuai dengan OS sistem operasi yang teman-teman pakai gitu kalau misalkan pakai Windows 10 nanti bisa pakai yang Windows 10 bisa seperti itu ya oke kemudian disini ada ini apa Kang ini namanya USB buat pemanjang ya jadi kalau misalkan teman-teman ini pengen apa misalkan jangkauannya pengen lebih luas misalkan WiFi nya agak jauh bisa pakai pemanjang ini gitu ya caranya gimana Kang caranya adalah teman-teman bisa colok dulu yang ini ke sini gitu ya nah yang ini ke komputer gitu seperti ini gitu nanti ini tinggal pasang saja di atas atau di mana gitu ya tinggal digantungin seperti itu sama aja sama aja jadi kalau misalkan mau pakai USB atau tidak itu sama aja seperti itu oke mungkin itu aja teman-teman untuk teman-teman yang terkendala connect dari PC connect apa WiFi dari komputer atau dari PC ke WiFi bisa pakai alat ini seperti itu oke mungkin saja untuk sharing kita di video kali ini kurang lebih saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh that selamat menikmati